Presiden Joko Widodo meresmikan penggantian 16 jembatan Kalender Hamilton yang tersebar di 8 kabupaten dan kota Provinsi Jawa Barat. Dengan panjang keseluruhan jembatan mencapai 1.030 km, delay investasi pembangunan ini mencapai 1,9 triliun rupiah. Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Barat, Kamis 29 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan 17 jembatan dan 22 ruas jalan yang berada di berbagai titik di Provinsi Jawa Barat. Peresmian puluhan infrastruktur itu dipusatkan di Jembatan Citandui yang berada di Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, dan dilakukan secara hybrid. Infrastruktur yang diresmikan terdiri dari 16 jembatan pengganti model Kalender Hamilton, Jembatan Cilose, dan 22 ruas jalan yang dibangun dengan menggunakan impres jalan daerah. Bismillahirrahmanirrahim, 16 jembatan pengganti Kalender Hamilton, 22 ruas jalan yang dibangun dengan impres jalan daerah dan jembatan Cilose di Provinsi Jawa Barat, saya resmikan pagi hari ini. Presiden menjelaskan, 16 jembatan pengganti Kalender Hamilton tersebar di 8 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat. Jembatan pengganti ini dibangun dengan biaya total 1,9 triliun rupiah, dengan panjang keseluruhan jembatan tersebut mencapai 1.030 km. Sementara untuk 22 ruas jalan impres yang telah selesai diresmikan sepanjang 121 km dengan anggaran yang terserap senilai 521 miliar rupiah. Selanjutnya untuk jembatan Cilose di kota Tasik Malaya memakan biaya sebesar 112 miliar rupiah. Kita harapkan dengan jembatan ini yang merupakan bagian dari lingkar utara kota Tasik Malaya. Ini akan meningkatkan konektivitas dan aksesabilitas menuju bandara dan kota Tasik yang juga akan mengatasi kemacetan yang ada di dalam kota-kota Tasik Malaya. Sampai jumpa di video selanjutnya.